Terima kasih telah menonton! Loh! Loh! Kok dia ke bunci? Loh! Buka! Dulu dia emang ada yang ngebantuin. Tapi mudah-mudahan aja sekarang dia nggak ada yang ngebantuin. Biar bisa sampai pagi dia di dalam. Tapi tadi alusan kamu bagus juga kok. Pada percaya. Iya. Tapi kamu lain kali jangan lagi deh sebut-sebut soal nikah-nikah depan mereka. Iya. Maaf ya. Kenapa? Ada yang nendang. Nendang? Siapa nendang? Nih. Boleh aku pegang? Nih. Mana? Kok nggak kerasa? Ya iya. Soalnya tendangannya tuh kecil. Kan bayinya juga masih kecil. Jadi... Kadang-kadang rah-rah itu cuma dikit. Nih coba deh. Aneh. Eh... Eh... Itu... Itu barusan gitu? Itu apa? Ya itu yang di dalam perut kamu. Iya. Serius kamu? Serius. Awalan juga aku sempat kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Kayak tiba-tiba ada yang gerak-gerak dalam perut aku. Terus aku nonton di Youtube. Nanti kalau misalnya udah makin besar, kaki bayinya itu bisa nyeplak gitu dari perut kita dari dalam. Serius kamu? Iya. Aneh banget ya. Makasih ya. Kamu udah nganterin aku. Aku masuk dulu. Oke. Perempuan. Hmm? Hasil OSG. Bayinya perempuan. Perempuan. Iya, Ma. Udah kok udah nyantar rumah? Iya, langsung istirahat. Oke. Di hari gue. Nora! Iya, Ma. Nora. Kamu yakin mau pergi ke perpustakaan sendirian? Enggak-enggak gue inget kok. Tadi gue bawa dari sini. Iya, Nora. Yut, diari aku ada di mobil kamu gak ya? Diari. Coba bentar aku cek. Bentar ya. Gak ada. Gak ada. Aduh. Aku tulis semuanya. Semuanya tentang aku, kamu, kita. Tentang aku hamil. Semuanya. Aduh. Kamu udah cek di rumah? Udah, Yut. Udah. Aku udah cek. Aku udah cek di tempat desa aku naruh diari. Aku udah cek di dalam tas. Aku gak ada. Tidak. Aduh, gimana kalo sampe, sampe dibaca sama orang? Gimana kalo sampe orang lain yang nemuin diari itu? Apa jangan-jangan diarinya jatuh di tempat gue climbing? Aduh, gimana ya? Aduh. Sini-sini. Yut, aku udah cari tapi diari aku gak ada dalam toilet. Aduh. Tadi aku juga coba cari di area wall climbing. Gak ada juga. Terus di mana dong? Aku juga gak inget, Yut. Coba deh kira cari sekali lagi ya. Kau masih ingetan diari aku? Yang sampe mulai pink terus ada huruf N-nya, oke? Kita cari lagi. Mau gue bantu? Tadi lu bilang daerah lu ilang? Enggak. Gak apa-apa kok. Biar gue sama Yuda aja. Kan makin banyak orang yang bantu makin cepet ketemu. Gak usah gak apa-apa. Yut. Gak. 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 Eh, ngapain? Bantu nyari daerah Naora? Lu tadi gak denger Naora bilang apa? Dia bilang, biar gue sama dia aja yang nyari. Lu caper banget sih sama Naora. Gak apa juga kan? Dia single. Gue cowoknya. Oh ya? Harap banget lu. Dari tadi Naora gak pernah bilang tuh kalau balikan. Gue udah pernah bilang ya sama lu. Gue sama dia, itu punya sesuatu yang lu sama dia gak punya. Sesuatu? Apa aja sesuatu? Coba sebutin kok, Granny. Ngarang doang misalnya lu. Kun dari tadi udah pengen hajar lu ya? Ayo hajar gue, cari ngembuk. Ayo. Sah! Gino! Ah, cuman na ya. Doh, doh, doh. Aya, cain, cain, cain. Cain, cain, cain. Loh? Loh? Kok dia ke bunci? Tolong! Buka! Dulu dia emang ada yang ngebantuin, tapi mudah-mudahan aja sekarang dia nggak ada yang ngebantuin. Biar bisa sampai pagi dia di dalam. Jangan, jangan, jangan. Tolong! Buka! Lama banget sih, jangan dicepetan dong. Emang enak sih. Duh, 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 Lin, 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 gue kayaknya mau ke toilet dulu deh. Gue kebelet banget. Ya udah, cepet, cepet. Jangan lama-lama. Iya, iya. Tidak! 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 Kamu gak apa-apa? Aku bisa ke Kunci sih? Aku juga gak tahu. Tadi tiba-tiba dia ke Kunci sendiri dari luar. Aku juga gak tahu kenapa. Kunci siapa yang Kunci? Gue juga gak tahu. Tadi itu gue lewat sini dan gue denger suaranya Naura. Makanya gue langsung anggil kalian berdua. Guys, gue duluan ya. Terima kasih. Terima kasih.